Halo semuanya, ketemu lagi sama Ya aku sendiri ya, karena Maria lagi gak ada di rumah Jadi Maria lagi ada acara Dari kantor dia pergi ke Jogja Wah, liburan dia sama temen-temennya Aku di rumah, dia tinggal Jadi Maria kemarin ngobrol sama aku Jadi weekend nanti ngapain nih, punya waktu luang Dia bilang gitu Ya aku bilang, ya udah di rumah aja, paling gak kemana-mana Nah tapi Maria bilang, coba bikin masalah Rusia Ya bisa gak, kebutuhan makanan Rusia ini Aku suka banget Karena dulu Maria sering buatin buat aku Namanya Goldsing Karena dulu aku pernah makan dan suka Dan aku pengen makan lagi Tapi dulu kan aku dibuatin sama Maria ya Kata Maria, oh yaudah kalau mau buat Nanti aku tulisin resepnya Nah, aku ada dapetin resepnya dari dia Dan tadi juga aku udah beliin beberapa bahan Untuk dimasak Jadi kebutuhan hari ini juga Maria nanti pulang Tapi dia sampai rumah Kemungkinan bisa malam Nah, jadi aku tetap masak sekarang Dan kasih dia coba Pas dia pulang Aku penasaran nih Maria bakal suka atau enggak Karena ini aku yang masak Walaupun resepnya dari Maria ya Tapi ini yang aku yang masak Jadi aku mau dia coba Oke, langsung aja ya Aku mulai nih, biar kalian tau Bahan-bahannya seperti apa Aku bakal tunjukin Bahan-bahan yang digunakan ya Untuk buat Goldsing itu ada sawi Sebenarnya bisa juga pake kol ya Tapi Maria bilang udah bakal beli sawi aja Oke, jadi kalau kalian mau pake kol juga bisa Wortel Bawang bombay Bawang putih Ada lada bubuk juga Ada bubuk Garam juga Saus tomat Saus tomat apa aja sih sebenarnya Yang penting ada saus tomatnya Dan yang paling penting Nih bahannya Daging Daging pincangnya Nanti buat isian sawinya Mungkin nanti aku mix juga nih Dagingnya sama Apa? Nasi Bisa dimasukkan nasi juga Biar lebih banyak Oke, aku mulai untuk masak Aku masak air dulu Jadi nanti Buat ngerendam sawinya Biar layu Jadi direndam sekitar 3-5 menit Sawi ini Sampai jumpa Jadi sawi yang udah dicuci Ya Dimasukin kesini Air panas yang udah mendidih Ya gitu aja Biar layu Biar nanti Gulung dagingnya lebih ini Lebih gampang ya Ya sambil nunggu sawinya Layu ya Direbus Aku mau siapin Bahan-bahan yang nanti Buat campuran dagingnya Ada bawang putih Sama Bawang bombay Jadi nanti dimix Bawang bombay Bakak Bawang bombay Barang bombay Dan Bawang bombay Lampas Bawang bombay Barang bombay Nah, sawinya udah matang, saatnya aku saring nih. Jadi, kita habiskan air panasnya sama sawi yang udah layu. Nah, jadi ditumis ya, bawang putih sama bawang bobennya, nanti dicampur ke dadinya. Nah, dicampurin nih hasil ini sama daging. Terus, campurin nasi secukupnya. Campurin lada hitam, sama bawang putih bubuk sedikit aja. Terus, semuanya dicampur. Akan tangan. Jangan lupa cuci tangan. Campur aja semuanya, sampai jadi. Nah, nanti ini dagingnya ditaruh di atas, ini gulung. Nah, karena ini tebal ya di sini, nanti susah digulung. Harus diseset dulu nih. Seset tipis aja, karena ini tulangannya tebal. Nah, ini kita buang. Seperti ini. Nah, jadi lebih tipis. Nah, ini disesuaikan aja di buntel-buntel. Masukin di sini, secukupnya. Masuk dilipet. Nah, kayak gini. Gampang kan? Tinggal kita buat satu-satu. Abis secukupnya. Gulung lagi. Gampang banget dah. Pasti enak. Karena daging. Nah, tadi udah selesai ya. Ngegulung sawinya sama daging. Kayaknya pas dah tadi. Ada sawinya ada 12 ya. 12 slice gitu. Digulung. Dagingnya juga pas. Tadi aku kira bakalan lebih antara sawi atau dagingnya. Ternyata bisa pas 12. Yaudah, nextnya. Sekarang potong wortel ya. Jadi potong wortel. Tipis-tipis-tipis. Nanti baru di-poceng lagi sama saus tomat. Sama garlic dan yang lainnya. Oke, aku mau potong dulu. Oke, tadi udah selesai potong wortel. Bawang bombe sama bawang putih. Nanti mau ditumis dulu. Tumis, campur saus tomat. Air, baru nanti dimasukin bopsinya. Yang tadi udah digolong. Yang tadi udah digolong. Kyeka kya. Kyeka kya. Kyeka kya. Kyeka kya. selamat menikmati 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 kalau di atas selamat menikmati selamat menikmati episod selamat menikmati Dia pikir, capek. Terus dia bilang, dia pikir lama sih. Terus bilang, ya sama sih. Karena udah lama banget. Aku nggak makan. Coba dulu. Aromanya enak sih. Pasti dong. Biasanya kalau aroma enak rasa nggak salah. Aduh, cabbage-nya keluar. Oh ya, udah nggak apa-apa. Oh, dagingnya ya. Gimana? Jujur ya, jujur. Jujur aja, kurang apa. Kamu nggak pakai black paper ya? Pakai? Dikit. Aku nggak tahu tapi pakai. Sausnya asin. Asam, asin. Asin, asin. Oh, mungkin. Garamnya banyak, atau ini. Air mata banyak. Apa air mata? Iya, gue ada istri. Air mata. Terus masukinnya. Ya, masih panas. Kalau sausnya banyak rasa. Asin. Asin ya. Tapi dagingnya nggak terasa. Ya, match sih. Kalau makan sama saus, okey sih. Kayak, balance. Ya, buat pertama kali. Aduh. Kamu jangan acting. Oh, nangis. Apa? Oh, ini. Pelan-pelan. Aku juga lagi nangis. Kalau buat pertama kali masak, okey sih. Oke. Bisa makan. Pas Maria batuk. Aduh. Kayaknya nggak enak. Enggak, okey sih. Bagus. 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 Suami sempurna. Bagaimana? Kenapa aku pilih Hermelan? Iya, ini. Gara-gara itu. Gara-gara itu. Banyak kata. Kayak ada. Small things. Tapi jadi big. Sangat efficient. Bagus. Ya, makasih. Iku sing-gah sing. Suami. Lu masak maka malunya. Aku walaupun kamu pergi ya, aku tetap produktif. Walaupun masak. Dan resepnya Maria kasih ya ke aku. Jadi aku tinggal ngikutin aja. Berarti intinya asin ya. Terus dagingnya flat ya. Ya oke, oke. Memang. Waktu aku makan sih oke-oke aja ya. Cuma. Memang. Tapi gak sama kayak. Itu makanan lain. Kayak. You make new food. Menu. Gak mungkin kalau. Menu. Itu mungkin. Makanan Rusia versi Indonesia gitu. Oh gitu. Kalau Indonesia maka suka gak? Kalau kasih coba. Oh pasti suka. Cuma aku gak kasih ke kamu. Aku pikir ya udah lah. Ntar Maria cobain. Aku kasih. Eh aku gak kasih aja. Menang sih kalau pakai cabai buat orang Indonesia pasti. Iya pasti. Dan kalian juga bisa buat tuh. Aku buat videonya pelan-pelan ya. Oh tetika mudainnya. Dan juga bahannya gak susah sih sebenarnya. Bahannya gak susah. Cuma. Cuma campur masak. Ya campur masak. Gampang. Gampang-gampang. Ini kalian coba. Mau tulis di descriptionnya. Oh bisa. Kalau kalian coba. Kalian foto. Bisa kirim. Fotonya ke DM Maria. Oh. Kenapa gak ke kamu? Hah? Kenapa gak ke kamu? Gak ke kamu aja. Biar kamu langsung ngasih nilai gitu. Walaupun kamu gak bisa nyobain. Tapi kamu bisa ngasih nilai. Wah bagus nih apa. Bentuknya ya. Bentuknya ya. Bentuknya. Oke. Oke sih. Yaudah. Mungkin itu aja ya. Kenyang. Bukannya gak enak ya. Tapi kenyang ya. Ya aku tadi lihat kamu gak steam. Gak dikukus. Kan. Tapi pakai kayak ini. Langsung masak. Langsung boil ya. Mungkin gara-gara itu juga rasanya beda. Rasanya beda. Berarti harus di steam ya. Ya kalau originally iya sih. Bisa di steam atau bake? Bake juga bisa. Oh di bake juga bisa. Aku gak pernah makan. Aku juga gak pernah sih. Tapi jarang itu. Memang dulu. Maria suka bikinin aku. Dulu sebelum dia kerja. Waktunya masih banyak. Jadi kalau sekarang udah gak bisa buat lagi. Tapi aku masih inget sih. Aku mau coba buat makanan ini. Oke mungkin itu aja ya. Video masalah aku. Namanya. Semoga menaik. Ternanya aku nonton di Youtube. Kalau gak menaik. Nanti dislik. Jangan lah. Pasti menarik lah. Aku udah usaha. Aku udah keluarin effort aku buat masak. Namanya apa tadi? Gulpsi ya? Gulpsi. Gulpsi. Oke sampai jumpa di video masak. Aku selanjutnya. Nanti aku mau masak makanan Rusia lagi. Jadi aku ke Bali. Hehehe. Kalau Maria jalan-jalan lagi berarti. Kalau aku tinggal rumah sendiri. Oke. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Terima kasih.